Pemerintah Kota Celegon melalui keserahnya informasi kita dapat informasinya ada bantuan beberapa misjid ya, bantuan jubah lah ya, bentuknya itu sebesar 20 juta. Kalau kabar memang warga masyarakat pada datang menegur, katanya sudah mendapatkan bantuan 20 juta. Wali kota datang, sumpahnya berkenan wali kota datang ke bangunan itu pada saat itu, walaupun memang ngasih semen 2 sak juga mungkin diterima. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, berbuatlah sesuatu yang baik, miscaya kebaikan itu akan saya balas yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan juga Bapak Wali Kota Celegon, Bapak Hildi Agustian masih amanah sampai saat itu. 1,5 miliar. Iya, saya mau jelaskan 1,5 miliar. Nggak terjur, Pak. Nyonya koma lawat, nyonya sandi. Saya berharap, jangan sampai selalu mengedepankan pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belangkor dari Studio 1 Lugas TV Celegon, Banten. Dalam acara libas, lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Sahabat Lugas TV, kali ini kami akan hadirkan narasumber yang lain dari yang lain. Siapakah dia, Bapak Haji Nurudin dalam gurung Matpeci. Dengan tema mengintip sosok Haji Matpeci. Pemberani ulung perjuangkan tanah wakaf. Yang artinya, tanda kutip, dalam persengketan. Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus. Langsung saja, mari kita saksikan acara ini. Tentunya acara ini dipandu langsung oleh host senior kita dan sekaligus pemerintah Lugas TV. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Waktu dan tempat kami perserahkan. Oke, terima kasih Mr. Pak Blankon. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Dalam episode program libas, lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Tentunya ini yang ke-44 narasumber kita. Di mana narasumber di program libas ini, tokoh-tokoh, pejabat-pejabat yang pantas kita libas. Artinya libas ini kita bincang-bincang, kasih pertanyaan. Ke-44, Wali Kota, Ketua Deperti, dan banyak semua. Sudah kita libas ya. Dan kali ini, tokoh masyarakat Kota Celegon tentunya bagi saya sangat menarik. Di mana tema yang kami bawa itu mengintip sosok Haji Mat Peti. Pemberani Ulung Perjuangkan Tanah Wakaf. Kenapa pemberani ulung? Semua banyak orang jadi pemberani. Seperti saya, pemberani, kata orang. Tapi belum tentu saya ulung. Tapi yang saya lihat, Pak Haji Narudin ini, narasumber kita, dia ulung. Pernah ditawarin sekian-sekian, dia tidak mau. Ini yang saya anggap pemberani ulung. Penipu ulung, pencopet ulung, segala macam ya. Tapi ini pemberani ulung. Apa kabar, Pak Adi? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan kita, Lugas TV. Malam hari ini, saya mau libas Pak Haji nih. Mau saya kupas sosok Pak Haji, Mat Peti. Sahabat Lugas TV, Mat Peti. Kalau kita tahu, tahun 80-an ada filmnya itu di Jawa Barat. Apakah ada kaitannya? Nanti saya tanya. Silahkan menyapa sahabat Lugas TV, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Lugas TV, dimana pun Anda berada, semoga malam ini berbahagia. Dan mudah-mudahan, juga dalam melaksanakan tugas, berani dalam menegakkan kebenaran. Dan mudah-mudahan, semuanya itu dilindungi oleh Allah SWT. Amin, ya Rokalala. Oke, sahabat Lugas TV, pertanyaan pertama, Haji Narudin ataupun Mat Peti, dari kapan masyarakat memanggil dengan Mat Peti, Pak Haji. Dimana Mat Peti dikenal kalangan masyarakat umumnya Nusantara itu adalah jawara pembunuh darah dingin lah. Apakah ada hubungannya, Pak Haji? Supaya nanti, pemirsa sahabat Lugas TV memahami apa ada hubungannya. Silahkan, Pak Haji. Nama gelar Mat Peti, dipanggil oleh warga masyarakat sekitar tahun 80-an. Tahun 80-an. Kenapa? Tahun 80-an itu banyak memanggil nama Mat Peti. Dan pada saat itu, saya sering keluar kemanapun, itu yang dipakai peci-peci hitam. Dengan peci hitam itu, itulah dijuluki Mat Peti. Dianggap peci yang dipakai itu adalah peci yang boleh dikatakan sakti, kuat. Padahal peci hitam itu adalah peci beli dari pasar. Seperti biasa. Dan mengenai masalah hubungan untuk masalah di Jawa Barat, Mat di Jawa Barat, itu sama sekali tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Karena beliau sudah meninggal, disikat oleh pemerintah. Tapi Alhamdulillah, Mat Peti ini sampai sekarang juga masih hidup. Masih ada. Karena memang Mat Peti yang boleh dikatakan benar. Oke, luar biasa. Itu poinnya, sahabat Lugas TV. Kalau kita kenal Mat Peti zaman dulu itu, yaitu preman habis. Artinya kejahatan yang ditakuti masyarakat kala itu. Saat ini Mat Petinya beda. Makanya temanya harus sesuai. Pemberani ulung mempertahankan tanah wakaf. Oke Pak Haji, berbicara Kota Celegon hari ini, ada isu, masyarakat Kadipaten. Tentunya masyarakat tinggalnya Pak Haji. Dimana tanah wakaf yang dikuasai oleh pihak lain. Bisa diceritakan secara singkat awal, mulanya persoalan ini singkat dan padat Pak Haji. Karena ini juga sudah kita bawa dalam diskusi publik beberapa minggu yang lalu. Silakan Pak Haji. Memang benar, di lingkungan Kadipaten saat ini lagi rame-rame membahas masalah tanah wakaf. Peronologis tanah wakaf tersebut, pada tahun 1938, pemiliknya adalah Haji Jenab itu memberikan hasilnya itu sodakoh atau infak kepada Masjid Agungal Ila sekalipaten. Dan pada tahun 1946, tanah tersebut diwakafkan ke Masjid oleh pemiliknya itu Haji Jenab. dan Haji Jenab meninggal pada tahun 1947. Dan pada tahun 1987, terjadilah sesuatu. Nah, terjadi tanah wakaf tersebut ada yang bintang tangan? Menjual. Di kuasa. Ketahuan daripada jual-beli itu setelah kurang lebih tiga bulan. Pada akhirnya, warga masyarakat Musawarah di Pendopo Masjid Agungal Ila sekalipaten yang hasilnya pada saat itu untuk dilaporkan ke polisi dan diserbut tanah wakafnya dipasangin pelang merek tanah wakaf. Dan pada saat itu akhirnya memang diproses oleh polisi dan sebagai penjualnya ditahan di Polwil Serang. Zaman itu? Pada saat itu. Dan akhirnya untuk pidananya maju ke pengadilan negeri Serang begitu bugla perdatanya. Kalau di pengadilan negeri Serang untuk pidananya dibebaskan. Karena memang dibebaskan itu ya maklumlah karena memang masjid nggak punya uang. Nah, untuk perdatanya di pengadilan negeri Serang Alhamdulillah memang dimenangkan oleh masyarakat atau masjid. Begitupulah sampai naik ke pengadilan tinggi Bandung ya pada situ tinggi Bandung Jawa Barat Alhamdulillah juga dimenangkan oleh masyarakat atau masjid. Dan pada saat naik ke Makam Agung Kasasi nah masyarakat dikalahkan ya dikalahkan karena memang pada saat itu masjid sudah kehabisan uang. Kehabisan uang? Kehabisan uang jadi untuk sifatnya pengacara meminta untuk minta uang untuk mengurus Kasasi tersebut memang uangnya sudah nggak ada. Jadi itulah sampai terjadinya kekalahan. yang mana Bu Haji Jenab itu nggak punya keturunan nggak punya anak akan tetapi punya anak angkat anak angkat ini namanya Haja Kamsah dan dibalik anak anak pengut itu Haji Jenab punya anak bawaan dari suaminya yaitu anak tiri anak tiri itu namanya Haji Sakib nah Haji Sakib ini punya anak Haji Nawasi dan Haji Nawasi ini punya anak Haji Ahnasiha yaitu istri saya dan Haja Kamsah ini juga punya anak anak pengutnya itu Haji Kamsah punya anak Haji Ujer dan Haji Ujer punya anak Haji Nurjin atau alias yang disebut Matpeji nah jadi pada prinsipnya tanah itu tanah tanah majid tanah tersebut belum pernah dijual belikan oleh pemiliknya atau majidnya atau keturunannya dan yang menjual tanah itu adalah nggak ada hubungan apa-apa adalah orang lain nah itu nah itulah yang perlu disampaikan ya yang mana sampai saat ini kasusnya dianggap belum selesai karena memang tanah tersebut tanah wakaf tersebut belum pernah dijual belikan oleh pemiliknya keturunannya ataupun masjidnya ada pun yang menjual itu adalah orang lain yaitu sahibbud sahibbud itu nggak ada hubungan dengan sifatnya keturunan apalagi warisnya kan begitu seperti itu oke sahabat Lukas TV sangat diperhatikan oleh Pak Haji ini kronologis awal cerita persoalan tanah wakaf yang ada di Kadipaten Kelurahan Kedalaman ya Kecamatan Cebeber Kota Celegon bisa saya sampaikan kepada sahabat Lukas TV ini sedang diadakan audensi kepada pihak DPRD juga yang begitu respon khususnya Komisi 1 DPRD Kota Celegon namun ada beberapa muncul kejanggalan yang dipertanyakan masyarakat ini sahabat Lukas TV ketika diskusi publik ini kita tayangkan beberapa teman kami teman saya khususnya beberapa advokat mengatakan hajar bang artinya angkat terus ini kasus karena apa persoalan tanah wakaf ini terjadi juga di beberapa daerah walaupun beda apa kejadiannya lalu Pak Haji saya mau tanya juga nih Pak Haji kira-kira apa pesan daripada kakek nenek yang almarhum dululah memesankan terkait persoalan ini seperti apa anak angkat daripada almarhum Haji Cenab yaitu Haji Kamsah berpesan sebelum meninggal itu kepada anaknya yaitu Haji Hujer agar supaya tanah tersebut supaya terus diperjuangkan karena itu tanah itu tanah yang sudah diwakafkan ke majid nah begitu begitu juga sebelum meninggalnya almarhum Haji Hujer oke nah memberikan amanah juga kepada saya sebagai anaknya sekaligus juga karena memang saya sebagai ketua DKM atau pengurus majid Agung Alihlas dan amanahnya juga seperti itu agar supaya terus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan atau sampai yaumil kiyamah oke ya seperti itu namun juga pesannya dibalik daripada seperti itu dua pesannya apabila terjadi ada musawara solusi penyelesaian jangan sampai ya itu tadi merugikan masjid dan merugikan pembeli jikapun persoalan ini diselesaikan jangan merugikan pihak lain salah satunya pemilik yang saat ini ya ini luar biasa orang tua dulu saya selalu Pak Haji ini bijak ya sangat bijak kalau kita lihat pembelian itu puluhan tahun yang lalu kalau kita anggap kurang lebih tanah itu berapa Pak Haji luasnya luasnya 2600 meter di pusat kota memang di pinggir jalan sangat strategis tapi pada zaman itu masih kecamatan lah kota Celegonnya Pak Haji ya ya yang jelas artinya tidak dirugikan jangan sampai merugikan masjid dan masyarakat dan pembeli itu artinya tanah yang luasnya 2650 meter persegi ini yang jelasnya mungkin artinya amanah itu bisa dibelah jadi dua oke seribu sekian untuk 1.300 1.300 lagi untuk pembeli wow luar biasa tanah wakaf ini 2600 meter persegi tentunya luar biasa kebijakan dari Pak Haji jika ada solusi gitu duduk muslawara yaudah bagi dua aja gitu ya luar biasa Pak Haji kita lanjut Pak Haji oke ada kejanggalan juga Pak Haji ya dimana di dalam diskusi itu di dalam satu hari di dalam satu hari itu terbit tiga kali surat mungkin waktu penjelasan itu tidak begitu jelas banget mungkin Pak Haji bisa jelaskan saatnya pada saat tahun berapa itu antara satu hari satu kali 24 jam atau bisa dikatakan dua hari lah gitu ya muncul tiga kali sertifikat ya itulah kejanggalan-kejanggalannya pada tahun 1987 itu 1987 1987 artinya dengan tanggal yang sama hari yang sama sampai pindah ketiga nama kan begitu ya yang yang seharusnya pada tahun 1987 itu bikin sertifikat aja masih manual yang harusnya jangkanya itu berbulan-bulan atau mungkin tahun ya itu dalam satu dalam sehari sampai bisa tiga kali tiga kali nama kan begitu itu luar biasa itu kejanggalan yang luar biasa oke sahabat juga menarik ya Pak Haji benar enggak Pak Haji di dalam proses perjalanan ini kasus ini pernah enggak pihak pemilik tanah kami dapat informasi mencoba mendekati Pak Haji secara pribadi bahkan menawarkan sesuatu bahkan kami dapat informasi bukan sekali dua kali benar enggak informasi Pak Haji betul ya pada saat itu masih ada almarhum ya masih termasuk yang terlibat juga masih pada hidup ya pada saat itu yang masih hidup itu juga apa namanya memfasilitasi untuk sifatnya datang ke bintang laguna pada saat itu ketemu langsung dengan Ibu Giok pada saat itu mau dikasih uang 300 juta oleh Ibu Giok pada saat itu nah Alhamdulillah oleh saya dan orang tua ditolak karena memang itu bukan milik orang tua bukan milik saya adalah milik masjid yang bukan seharusnya seperti itu itu yang pertama terus yang kedua juga jangka dari beberapa dari pertama yang kedua itu jangkanya itu bukan bulan ya tahun ya itu pernah juga mau dikasih 500 juta dan yang terakhir 4 tahun yang lalu itu didatangin oleh almarhum Ibu Giok itu mau dikasih betul tidaknya itu ya mau dikasih 1,5 miliar dan itu ditolak karena memang saya mengatakan bahwa itu bukan punya saya itu punya masjid punya masyarakat punya orang Islam kalau mau meniat menyelesaikan kita bersama-sama di masjid atau di kantor kelurahan supaya ada yang menyaksikan itu 1,5 1.500 juta Pak Ji 1,5 miliar iya saya mau jelaskan 1.500 juta nggak tergiur Pak Ji luar biasa karena memang itu kan bukan milik saya siap itu milik masjid masyarakat 3 kali ya 4 kali 4 kali wow luar biasa bicara soal logistik dari awal tentunya Pak Ji sudah menghabiskan ketika juga saat di Mahkamah Agung ketika ada pihak yang menawarkan ke Pak Ji untuk sesuatulah gitu biaya jasa lah bahasa seperti itu Pak Ji sudah mengatakan nggak ada lagi dan disitulah muncul dimenangkan diduga dimenangkan oleh pihak daripada pemilik saat ini masih berani kah masih terus kah berlanjut untuk perjuangan ini Pak Ji yang jelasnya untuk perjuangan ini kalau memang belum diselesaikan ya mungkin sampai titik darah penghabisan wow luar biasa itulah sahabat juga setipi saya katakan tema kita pemberani ulung pemberani ulung ditawarin 1500 juta sahabat Lugas TV bukan uang kecil itu luar biasa lanjut Pak Ji terus ya sampai titik darah penghabisan wow luar biasa dari sosok Haji Mat Peci oke memang sejauh ini Pak Haji Narudin aktivitas apa sih sahabat Lugas TV penasaran juga nih Pak Haji kalau aktivitas sekarang sebenarnya aktivitasnya kalau sekarang ini ya aktivitasnya itu malam jarang tidur malam adalah bertugas tarhim melanjutkan juga sholat subuh setelah sholat subuh selesai melanjutkan juga dan selesai kurang lebih jam 6 kurang 15 menit nah setelah itu baru setelah selesai itu kembali ke rumah ganti pakaian terus nyapu oh nyapu masjid nyapu halaman masjid setelah beres nyapu beres-beres masjid pada akhirnya ya itu tadi momong cucu momong cucu momong cucu itulah kegiatan-kegiatan sekarang aktivitas sekarang sahabat Lugas TV hanya aktivitasnya bisa dikatakan 70-80% hidup di masjid tadi betul kurang lebih segitu ditawarkan 1.500 juta wah luar biasa Pak Haji menarik sangat menarik Pak Haji seandanya nih Pak Haji seandanya Pak Haji saat ini jadi wali kota ini anggap aja seandanya Pak Haji wali kota ya kan apa yang Pak Haji lakukan ketika menghadapi persoalan seperti ini ya tentunya pertama ya mengedepankan ya itu tadi ya mengedepankan daripada tugas kita bukan mengedepankan kantong kita oke ya itu tugas kita sebagai daripada apa namanya orang tua kota Cilegon ya tentunya melihat di bawah itu ada apa ya di bawah itu ada apa kalau memang di bawah ada persoalan masalah umpamanya baik itu kemiskinan maupun persoalan itu kita cepat harus bertindak untuk ya itu tadi ya menyelesaikan persoalan-persoalan itu jangan sampai ya itu tadi seperti sekarang ini ya sampai sekarang ini terjadi sampai yang dilihat itu pimpinan-pimpinannya pada kaitar kesan diam kalau mungkin saya jadi wali kota Cilegon securahkan tenaga pikiran kita semuanya untuk warga masyarakat Cilegon dan gitu itu ya baik itu dari tingkat penganggurannya baiknya dari tingkat kemiskinannya semuanya agar supaya itu tadi benar-benar Cilegon ini jadi Cilegon yang boleh dikatakan mahmur jangan sampai jangan sampai ya itu tadi Cilegon ini banyak perusahaan dan Cilegon ini juga banyak penganggurannya dan ini inilah yang gak bukan bahalan dan di Cilegon ini juga masih banyak orang-orang yang miskin nah ini perlu kita sikapi kalau kita jadi pemimpin ya tentu ya itu tadi yang perlu kita yang perlu kita apa namanya yang perhatikan itu itu adalah ya itu tadi tugas kita supaya kita ini menjadi orang yang benar-benar amanah oke oke Pak Haji gaya kepimpinan itu kan berbeda-beda ada pemimpin itu dia hanya memantau duduk di kursi dilihat kondisi apalagi zaman sekarang neksos ya pemimpin itu bisa lihat nih RT RW mana yang tidak menjalankan sudah digaji kasih honor segala macam dia tinggal manggil asda satu ketika persoalan ini mungkin masalah kesera panggil tinggal manggil sebenarnya Pak Haji itu tergantung gaya pimpinan seperti Pak Haji tadi dianggap menjadi wali kota saat ini memanggil dan langsung turun persoalan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat oke sahabat di dalam kasus ini muncul baru-baru ini yaitu pembangunan suatu toko keramik di tanah wakaf ini tentunya ini menambah sakit hati bagi masyarakat Kadipaten dimana persoalannya sudah tidak jelas kemana tiba-tiba berdiri lagi bangunan ada apa lalu masyarakat ini yang dipimpin Pak Haji Matpeci mendatangi pihak pemerintah bahkan perwakilan rakyat di gedung DPRD saat ini sedang dalam proses dan kita juga wartawan media lugas TV sebagai kontrol publik terus memantau memonitor ini dan terakhir kita mendapat informasi wartawan saya yaitu ke BPN Kota Celegon kayak gasing juga diputar-putar ke A ke B ke C waduh luar biasa Pak Haji ada bangunan berdiri di tanah wakaf yang saat ini diperjuangkan diduga tanah wakaf tersebut lagi-lagi pemerintah lambat mengatasi pendapat Pak Haji ya pendapat saya sih sebagai warga masyarakat ya itu tadi seharusnya memang aparat terkait harusnya tanggap tanggap terhadap persoalan atau masalah tersebut karena memang apalagi ini kan juga bangunan ini berdiri di atas tanah wakaf yang masih bermasalah sengketa dan bangunannya nggak berizin seharusnya memang sebagai aparatur pemerintah terkait harusnya tegas untuk melaksanakan penutupan ada peraturan daerah harusnya melakukan penutupan terhadap bangunan apalagi yang sekarang ini sudah dipakai untuk usaha sudah dipakai dalam usaha jualan sudah beroperasi sudah kan begitu ya seharusnya memang aparatu pemerintah itu bergelak ya jangan lambat supaya cepat ditutup sebelum terjadinya masa malas yang lebih besar karena tidak luput kemungkinan apabila warga masyarakat nanti bergejolak akan terjadilah persoalan besar di kota Cilgon ini dan ini pun juga sudah banyak dari berbagai daerah meminta izin untuk mengadakan penyerbuan untungnya sampai saat ini saya belum belum mengizinkan itu karena memang masih ya mudah-mudahan nunggu kode lah ya ya kan begitu seperti itu kalau kira-kira mainkan barang itu hajar terus kira-kira gitu Pak Haji luar biasa Pak Haji terkait IMB ini lagi-lagi saya mengatakan ini ada kesan pemerintah terkesan membiarkan lah ya karena ini ada berkaitan beberapa instansi lintas instansi terkait perdanya ada di perizinan ya kan awalnya itu mungkin soal amdalnya pembangunannya ada terkait Sapol PP untuk penindakan untuk perda gitu kan ada dinas perhubungan yang saat ini diduga terotor juga dikena gitu kan artinya ini memang luar biasa kalau bahasa ini aduh ini apalagi nih masalah tanah wakaf ada belum selesai ini ditambah lagi pemerintah diam artinya yang mau saya katakan Pak Haji Pak Haji tetap lanjut 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 oke sahabat buka TV sudah jatuh ke timpat tangga kira-kira gitulah ya dan belakangan juga pemerintah kota Celegon melalui keseranya informasi kita dapat informasinya ada bantuan beberapa misjid ya bentuan hibal bentuknya itu sebesar 20 juta termasuk misjid agung al-ikhlas yang menjadi ketua DKM adalah Pak Haji Naruddin ataupun Pak Peti namun kita mendapat informasi langsung ke Pak Haji kita ketika datang ke kediamannya mengatakan sejauh ini barang itu gak ada uang yang 20 juta belum sampai ke pihak amitrasi ataupun pihak kas DKM misjid agung al-ikhlas ini untuk mengkonfirmasi langsung nih kebetulan narasumber kita saat ini Pak Haji Pak Haji informasi itu sebenarnya benar gak itu Pak Haji bahwa sejauh ini bantuan itu belum diterima dari pihak DKM Alhamdulillah ya saya ngurus masjid atau sebagai ketua DKM atau mengurus masjid terus menjadi ketua DKM dari tahun 98 sampai sekarang ini saya Alhamdulillah belum pernah mendapat bantuan apapun dari manapun itu baik itu dari pemerintah desa kecamatan kota provinsi ataupun pusat Alhamdulillah itu belum pernah menerima bantuan apapun oh artinya yang dapat informasi yang 20 juta ada kabar yang sampai ke pihak DKM ya kalau kabar memang kalau kabar memang warga masyarakat pada datang menegur katanya sudah mendapatkan bantuan 20 juta oh artinya jemaat datang ke Pak Haji Pak Haji mana itu yang 20 juta ya kira-kira gitu lah bahasanya ya seperti itu nah itu saya bilang saya belum pernah menerima uang itu dari dulu sampai sekarang belum pernah menerima saya bilang kan begitu masjid alihilas ini masjid yang boleh dikatakan masjid daripada perjuangan tapi Alhamdulillah di celgon ini sama sekali tidak diperhatikan oh luar biasa artinya masyarakat dapat informasi itu tentunya ada informasi pasti lah gitu ya dapat informasi lalu disampaikan ke Pak Haji Pak Haji ketika saya sebagai kontrol publik sebagai media saya konfirmasi itu kepada Bapak Wali Kota Celegon lagi-lagi dia hanya membaca whatsapp saya namun saya positive thinking lah artinya mungkin dia tidak megang hp-nya ajudannya segala macam namun lagi-lagi saya sayangkan selaku pejabat publik tentunya harus menyikapi hal-hal ini apalagi kita sebagai media penyambung informasi kepada masyarakat luar biasa wow oke mungkin ini berbicara memberikan motivasi edukasi Pak Haji kepada sahabat Lugas TV kepada masyarakat silahkan Pak Haji memberikan edukasi Pak Haji yang pertama adalah kepada Lugas TV ini ya Lugas TV mudah-mudahan juga sudah melalak tugasnya itu benar-benar lebih berani lagi amin untuk sifatnya menegakkan kebenaran amin juga untuk warga masyarakat kota Cilegon ya terutama juga warga masyarakat Kadipaten yang sekarang lagi menghadapi persoalan masalah mengenai tanah wakaf mudah-mudahan semuanya itu berikan kesabaran yang luar biasa ya kesabaran ketawakalan jangan lupa terus berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebenaran itu gak bakal kemana yang jelas kebenaran itu akan datang kebenaran itu akan datang kebenaran itu akan memenangkan segalanya karena dibalik dari semuanya itu ada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan takut menghadapi perjuangan seperti saya menjadi ketua DKM ini juga dari tahun 98 mengurus masjid dari 98 sampai sekarang ini Alhamdulillah Alhamdulillahnya apa? dengan tenaga sendiri dengan biaya sendiri dengan tenaga sendiri pikiran sendiri biaya sendiri untuk mengurus masjid ya untuk mengurus masjid dan kepentingannya itu adalah untuk masjid untuk masyarakat dan untuk orang Islam tapi yang dipakai itu Alhamdulillah walaupun memang secara jujur terbantu dengan khas masjid itu hanya terbantu selebihnya itu adalah uang sendiri yang dipakai sebagaimana belum lama ini kita juga setelah mendirikan musholah langar wajan alihlas Alhamdulillah itu pun juga dengan tenaga sendiri pikiran sendiri uang sendiri yang kurang lebih menghabiskan uang 2 miliar dan kepentingannya memang itu untuk masyarakat dan itu untuk orang Islam dan itu murni ya kita gak memakai proposal gak meminta kemanapun jangan kepada pemerintah kepada masyarakat juga memang gak meminta walaupun pemerintah memberikan satu semen satu sak semen pun juga umpamanya datang ke bangunan itu pasti diterima apalagi wali kota datang umpamanya berkenan wali kota datang ke bangunan itu pada saat itu walaupun memang ngasih semen 2 sak juga mungkin diterima ya jadi karena memang pada prinsipnya niat baiklah kan seperti itu tapi jangan takut dengan kebenaran yang paling kita tulus ikhlas seperti sekarang ini saya menghadapi perjuangan tanah wakaf ini semuanya itu dasarnya ikhlas karena Allah SWT saya kembalikan kepada Allah SWT karena yaitu tadi sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran berbuatlah sesuatu yang baik miscaya kebaikan itu akan saya balas yang lebih baik lagi seperti itu wow luar biasa wow berikir berapa Pak Haji tadi pertanyaan saya kan seandainya Pak Haji jadi wali kota eh tadi udah Pak Haji sekarang silahkan memberikan pesan kepada wali kota Cilegon pesan saya kepada Bapak wali kota Cilegon ya tentunya pertama-tama adalah saya doakan agar supaya Bapak wali kota kota Cilegon Bapak Hildi Agustian ini menjalankan tugas aktivitasnya semuanya diberikan kemudahan kelancaran kesuksesan keselamatan keberkahan dari Allah SWT dan mudah-mudahan juga Bapak wali kota Cilegon Bapak Hildi Agustian masih aman sampai saat ini dan mudah-mudahan juga sekarang lagi ada kemelut atau masalah di lingkungan Kadipaten ini mengenai ini mudah-mudahan sekarang ini juga mulai terbuka mata hatinya terbuka matanya jangan sampai matanya gelap atau tertutup atau kemosokan angin ya atau kemosokan angin ya saya berharap berbuatlah yang terbaik selagi masih hidup kalau kita sudah mati kita sudah tidak bisa berbuat baik lagi apalagi menyangkut ini tanah wakaf mohon diperhatikan secara baik secara seksama jangan sampai persoalan ini jadi besar karena tidak luput kemungkinan Bapak Wali Kota Kota Cilegon Bapak Hildi Agustian tidak luput kemungkinan akan terjadi perang besar apabila apabila sudah dikamandai gong sudah ditambal akan terjadi banyak masalah akan perang terjadi olehkan itu sebelum terjadi ngambillah tindakan yang terbaik demi untuk kepentingan-kepentingan masyarakat Kadipaten serta masyarakat Cilegon itu saja yang perlu saya sampaikan oh Pak Haji dalam kesempatan podcast ini jika ahli waris daripada Bu Giyok menonton Youtube ini dalam kesempatan ini juga saya berikan kesempatan kepada Pak Haji untuk pesan kepada ahli waris daripada Ibu Giyok nyonya koma lawat nyonya sandi saya berharap jangan sampai selalu mengedepankan pengacara kalau memang masih punya hati nurani yang baik coba bersama-sama duduk bareng bersama masyarakat dan jangan takut dengan ancaman kanan kiri depan belakang supaya persoalan masalah ini juga selesai secara baik dan tidak merugikan siapapun karena ini adalah tanah wakaf yang namanya wakaf itu wukuf wukuf itu diam gak boleh dijual belikan nah dipakai untuk usaha pun juga kita lihat saja usahanya paling-paling ujungnya bangkrut dan kalaupun yang wasit tanah wakaf itu jangan menganggap enteng kalau memang itu masih berjalan baik bagus itu hebat berarti nah tetapi kenyataannya pasti yang ada adalah kehancuran nah saya berjuang untuk wakaf ini sebenarnya untuk menyelamatkan semuanya menyelamatkan masjidnya menyelamatkan warga masyarakatnya menyelamatkan juga pembelinya menyelamatkan juga yang muasai tanahnya kenapa saya katakan seperti itu karena itu wakaf gak ada yang hebat yang muasai tanah wakaf gak ada yang hebat memanfaatkan tanah wakaf sekecil apapun apalagi yang sebesar itu oleh karena itu saya berharap kepada Nyonya Sandi kiranya supaya diperhatikan jangan sampai selalu mengedepankan pengacara pengacara itu selalu sampaikan 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 yang disampaikan apa juga gak tahu jadi kalau kita bertatap langsung dengan masyarakat lebih enak agar supaya semuanya juga jadi enak oke terima kasih Pak Haji saya tambahin sedikit kita ini sebagai media sebagai media kontrol tentunya pantas saya kasih pertanyaan kepada narasumber kita jika memang Ali Waris ataupun Ibu Sandi keluarga besarnya menonton ini tentunya saya menjadi menjembatani sebagai media inilah hati permintaan daripada mewakili daripada masyarakat kedipatan yang sedang dalam persoalan tanah wakaf ya Pak Haji ya Pak Haji di 2024 tentunya tahun politik Pak Haji punya anak berapa Pak Haji anak Pak Haji anaknya 7 kita dapat informasi benar gak Pak Haji salah satu anak Pak Haji akan mencoba untuk menjadi anggota DPRD anggota Dewan di 2024 benar gak itu Pak Haji betul benar ya informasi sejauh ini kendaraannya partai apa Pak Haji dari partai demokrat demokrat oh kalau gak salah Pak Haji jawab ya kota Tregor semoga sukses Pak Haji kalau memang masyarakat itu duduk menjadi anggota Dewan tentunya sangat terbantukan kalau ini pakta yang kita dapat informasi ketika daerah itu lingkungan itu tidak begitu diperhatikan karena tidak ada perwakilannya duduk di Dewan kayak-kira gitu padahal berbicara perwakilan ketika mereka duduk mereka wajib menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat kota Tregor mudah-mudahan nanti bisa kita undang ya anak Pak Haji ya untuk apa visi-visinya apakah masih memperjuangkan niat daripada orang tuanya seperti Pak Haji ya Pak Haji ya oke Pak Haji mohon maaf Pak Haji karena Pak Haji juga ketua DKM mohon kiranya Lugas TV ini didoakan Pak Haji saya minta waktu Pak Haji untuk mendoakan Lugas TV di perusahaan PT Lugas PT Lugas Multimedia Nusantara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma성을 Alhamdulillah amin al-hayatnya berlama mati nakal akulisya yang kodir Allah Allah maka lo selesai makarang namun kalam ikan aja hadiatan wasilatan balikwatan Nadia telah habibin wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa ala alaihi wasabi ajma'in Allahumma inanas aluka selamatan vidini wa dunia wa akhirah wafiatan fil jasad wasihatan fil badan wajiyah datang fil ilmi wabarakatang firizki wa taubatan qoblal maut warahmatin indal maut Allahumma hawin alaina fisa karatil maut wana jataminan alafban alisabir rahmatika yarhama rahimin Allahumma salimna wa salim dinana wa salim imanana wa salim kulubana wa salim ajwajana wa salim awladana wa salim awalana wa salim muslimina wal muslimat wal muqminina wal muqminat al-akhya'i minumul amat Rabbana haplana min ajwajina wa duriyatina quratal ayun waj'ana limutaqina imama Rabbana dolamna angfussana wa ilam tawfirlana wa tarhamnalana kunana minal khasirin Rabbana la tuji kulubana maqda'id hadaitan wabla'na bin ladungka rahmah inna kantal wa rabana taqbal minna inna kantas samil alim aduk alaina inna kata tawabur rahim Rabbana atina fi dunya hassanah wafil akhirati hassanah wakinna ada benar walhamdulillahi rabbil alami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi terima kasih Pak Haji atas doanya kami sangat mengucapkan terima kasih banyak di program Libat yaitu kami setiap narasuman memberikan piagam penghargaan bentuk penghargaan kami kiranya Pak Haji berkenan untuk menerimanya semangat Pak Haji ada yang kedepan Pak oke untuk intis harinya podcast kita libas malam hari ini dengan narasumber Haji Narudin ataupun Haji Mat Penci saya silakan kepada Pak Blankon ya baik terima kasih Bang Badia Sinaga sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di malam hari ini semoga semua menjadi manfaat dan inspirasi pencerahan untuk kita semua tentunya di sini Pak Blankon menangkap beberapa benang merah atau mungkin intis harinya ada pengembala kecil kehilangan kambing satu-satunya dicari kemana pun tak kunjung jumpa hilanglah sudah tak tahu kemana rimbannya tapi mat peci dan masyarakatnya kehilangan tanah wakaf masjidnya kini ketemu sudah tanah wakaf masjidnya namun tak bisa memiliki dan membangun tanah wakaf masjidnya karena bla 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 oh rumput yang bergoyang ada apa kenapa mengapa kok bisa oh keadilan sedang dimanakah dirimu sampai jumpa di session berikutnya terima kasih 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 Terima kasih.